Kegiatan sosial yang diikuti oleh 50 anak ini di usia antara 5 hingga 10 tahun sangat antusias. Ada yang sambil bermain game, ada yang takut dan ada yang berani, serta lain sebagainya. Berbagai ekspresi raut wajah yang dialami oleh bocah-bocah tersebut dalam edukasi tentang kesehatan sirkumsisi. Kegiatan yang akan rutin dilaksanakan setiap tahunnya, selain mendapatkan obat secara gratis bagi peserta, juga disediakan oleh panitia berupa sarung serta kopiah dan juga sejumlah uang saku. Kegiatan ini turut dihadiri oleh anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Hajah Dwi Ria Latifa, dan juga anggota DPRD dari PAN Kabupaten Karimun, Haji Anwar Abu Bakar, serta Kepal Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun. Ketua Lintas Generasi Sehat atau Ligat, Ade Fahriansah, menyatakan bahwa kegiatan sosial ini merupakan wujud dari kepedulian untuk hal layak masyarakat luas. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga yang tersebar di wilayah bumi berazam, termasuk dari Pulau Parit. Dari Pemuda, Ligat, Lintas Generasi Sehat, ini kegiatan sunat masal dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Kalau peserta ini semua Kabupaten Karimun kami cari, tapi khususnya untuk yang tidak mampu. Sementara itu pada kesempatan yang sama, salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Haji Dwi Ria Latifa, sangat mengapresiasi dan senang terhadap peran serta pemuda tempatan untuk berperan serta aktif bagi masyarakat sekitar dengan dilaksanakan kegiatan sunatan masal tersebut. Ini adalah respon positif karena Alhamdulillah kawan-kawan, adik-adik sebagai generasi muda punya kependulian terhadap anak-anak atau mereka yang tidak mampu dalam hal melakukan sesuatu kewajiban dalam hal ini Dengan dilaksanakannya kegiatan sosial berupa sunatan masal tersebut, yang rencana kedepannya akan rutin dilaksanakan, diharapkan agar mampu memberikan manfaat yang besar dan dapat menolong sesama khususnya bagi warga yang kurang mampu. Selain itu juga untuk memupuk rasa silaturahmi dan kebersamaan, serta mampu mengedukasi dan memberi pemahaman kesehatan bagi anak-anak, betapa pentingnya sirkumsisi bagi kesehatan khususnya organ reproduksi pria. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.